Selanjutnya, Pemirsa Badan Amil Zakat Yatim Mandiri Kabupaten Jember menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 400 penerima yang seluruhnya merupakan anak-anak yatim yang sangat membutuhkan bantuan. Secara keseluruhan, dana yang dikucurkan bagi anak yatim tersebut senilai Rp. 225.200.000. Acara penyerahan bantuan beasiswa kepada anak yatim dilaksanakan di kantor cabang yatim mandiri di Jalan Mastrip, Kecamatan Sumber Sari Jember. Giat ini dihadiri langsung oleh PLT Bupati Jember Abdul Mugit Arief. Dengan sinergi bersama, baik pemerintah maupun donator lain seperti lembaga Amil Zakat ini diharapkan bisa membantu kelangsungan pendidikan di Kabupaten Jember khususnya para murid yang memang kesusahan dan butuh bantuan dana. Selain itu, Abdul Mugit Arief pun mengapresiasi langkah yatim mandiri Jember yang turut bersama pemerintah daerah untuk membantu warga Jember yang tidak mampu dan berharap kegiatan sosial ini bisa menular dan ditiru oleh lembaga-lembaga lain yang ada di Jember. Terlebih di situasi pandemi seperti saat ini, banyak warga yang sangat membutuhkan uluran tangan kita bersama. Saat ini sedang mengelola dana bantuan dari orang-orang yang peduli terhadap anak yatim yang tahun kemarin sebesar 11 miliar lebih, kemudian sekarang sudah 28 miliar lebih. Yang sangat menarik menurut saya, Yasa Nantim Mandiri ini di dalam membina, mendampingi anak yatim itu pendampingan secara komprehensif ya. Nah, kegiatan-kegiatan semacam ini ya sangat penting sehingga pendampingan terhadap anak yatim itu tidak bersifat konsumtif ya. Biasanya kita di Jember ini, di beberapa daerah, di beberapa wilayah, ketika satu maharam, kumpulkan anak yatim, dikasih duit. Ya memang bagus lah, tetapi seandainya dikelola lebih profesional, kemudian memikirkan pendidikannya, ke depan itu tentunya lebih baik. Ya, saya menyampaikan terima kasih dan ini bahkan sesuatu yang sangat baik membantu komunitas keputusan Jember untuk pendampingan terhadapan anak yatim yang ada di Jember. Sementara itu menurut Kepala Cabang Yatim Mandiri Jember Hotip, lembaganya setiap tahun rutin memberikan Biasiswa Pendidikan. Untuk tahun ini disalurkan sejumlah 400 Biasiswa dengan nominal keseluruhan Rp225.200.000. Kalau program ini, nama programnya adalah program Biasiswa Yatim Mandiri yang diberikan untuk anak-anak yatim di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kami selaku penanggung jawab Biasiswa Yatim Mandiri Jember memberikan Biasiswa untuk adik-adik yatim di Kabupaten Jember dan sekitarnya ini kurang lebih sekitar Rp225.200.000. Kalau total secara nasional, digabung dengan Biasiswa Perguruan Tinggi, SMP-SMA, binaan kami, itu kurang lebih sekitar Rp28.000.000.000. Ini adalah program yang kami luncurkan mulai dari sejak 1994 berdirinya Yatim Mandiri di Kota Surabaya untuk memberikan perhatian kepada pendidikan hati-hati-hatin.